Intro Pemirsa setelah 2 tahun tidak digelarnya malam takbiran karena pandemi covid-19 Maut muslim di kota Wengapu pada tahun 2022 ini bisa kembali merasakan sukacitaan dan kemeriahan malam takbiran Walaupun pelaksanaannya dilakukan secara sederhana dan ada pembatasan peserta Rebor umat di Masjid Agung Al-Jihad dan At-Takwa, kemalaputih kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur bisa kembali merasakan sukacitaan malam takbiran menyongsong perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah Walau pesertanya dibatasi dan pelaksanaannya pun secara sederhana, sukacita nampak terpancar dari wajah peserta pawai Peserta pawai terdiri dari 2 bagian, yakni yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor dengan rute yang dilalui yakni ruas jalan protokol kota Wengapu Terus Musallah Al-Harmain, terus Masjid Kompi Bisa berapa banyak umat yang ikutin Pak? Ya Pak Bisa berapa banyak umat yang ikutin? Ini umat kan dibatasi karena ada himbawan untuk membatasi, jadi dibatasi Jadi setiap masjid diambil hanya sekitar 2 atau 30 orang Pawai ini juga dimeriakan dengan barisan anak-anak pembawa obor serta lampion aneka warna Meskipun rute yang dilalui lebih dari 2 km, pelaksanaan pawai berlangsung aman dan kondusif Selain karena pengamanan oleh aparat gabungan, juga teginya toleransi warga di kota Wengapu Dari Sumpah Tibur, Dion Umbu Adaludu, Tim Ainjus, melaporkan